Intro Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia Kali ini ceritanya tentang kisah Nabi Idris alaih salam Nabi kedua yang wajib diketahui oleh muslim Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman Setelah Nabi Adam alaih salam wafat, orang-orang mulai melupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memutus Nabi Idris alaih salam untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah Beliau adalah generasi ke enam dari Nabi Adam Beliau lahir dan dibesarkan di Babylonia Nabi Idris menyerukan kepada umatnya untuk kembali ke jalan Allah Tetapi hanya sedikit dari mereka yang mendengarkan ajakannya Sebagian banyak malah berpaling dari ajaran Nabi Idris alaih salam Saat itu anak-anak Nabi Adam alaih salam tersebar ke seluruh dunia Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi Idris dan para pengikutnya untuk meninggalkan Babylonia dan pindah ke Mesir Di sana beliau menjalankan misinya Mengajarkan dan mencontohkan tentang kebaikan Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berpuasa Dan bersedekah kepada kaum du'afah Beliau juga adalah Nabi pertama yang pandai membaca dan menulis menggunakan penel loh Ini akhir cerita kita untuk hari ini Insya Allah lain kali kita akan menikmati kisah para Nabi yang lain Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!